Terlihat di beberapa video yang beredar, Panji Gumilang sudah menggunakan baju orange Ini menandakan bahwa Panji Gumilang sudah menjadi tahanan pihak kepolisian Ada rekaman yang beredar di sosial media Diduga itu adalah suara Panji Gumilang dengan Mbak Kartini Yang mana teman-teman mungkin sudah tahu Mbak Kartini ini Isi percakapannya rada-rada ke arah, saya susah nyebutin ya Isi percakapannya itu rada-rada ke arah yang mesum gitu lah Karena Kartini pengen status ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 4 hari saya nggak upload video, maaf teman-teman ya Bukan karena nggak ada informasi yang akan saya sampaikan Melainkan memang karena ada kesibukan di luar Youtube yang harus saya selesaikan Sekarang kita setidaknya udah sedikit lebih tenang lah ya Sebagai masyarakat muslim di Indonesia Karena Panji Gumilang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama Terlihat di beberapa video yang beredar Panji Gumilang sudah menggunakan baju orange Ini menandakan bahwa Panji Gumilang sudah menjadi tahanan pihak kepolisian Panji Gumilang selesai menjalankan pemeriksaan sebagai tersangka pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Usai diperiksa, Panji yang mengenakan baju tahanan berjalan ke arah rutan Baris Kilpori Sambil mengabaikan cecaran pertanyaan wartawan Pemimpinan Pondok Pusantren Al Zaitun itu hanya sekali tersenyum ke arah awak media Sementara kuasa hukum Panji, Hendra Effendi juga irit bicara Hendra mengaku capek dan menyatakan no comment terkait pemeriksaan Panji sebagai tersangka Saya mengira pihak kepolisian tidak berani memakaikan Panji Gumilang baju tahanan Karena Panji Gumilang kan katanya punya backingan lah Inilah ternyata enggak Kepolisian Republik Indonesia luar biasa ya Siapapun bersalah ya harus dijalankan sesuai dengan prosedurnya Dan ini juga tentunya tidak lepas ya Dari peran aktif masyarakat yang memberikan aspirasi agar segera diproses Panji Gumilang ini Ada yang demo ya orang-orang di Indramayu itu kan demo ada juga yang melalui sosial media Seperti saya di Youtube ini Alhamdulillah berkat kita semuanya bersatu menyampaikan aspirasi kita untuk menuntut keadilan terhadap Panji Gumilang Akhirnya diproses karena memang di negara kita itu kalau viral itu akan lebih cepat diproses Tapi juga perlu diingat bahwa Panji Gumilang ini tidak hanya satu kasusnya Tidak hanya penistaan agama saja Dugaannya ada juga pencucian uang, ada korupsi dana bos dan lain-lainnya Sebagai informasi pemirsa, Senin depan Panji Gumilang akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus yang berbeda Yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang Hanya ketakutan untuk sedikit aja Bang, kondisinya gimana? Cukup-cukup dulu Belum, belum, cukup dulu Cukup dulu ya Cukup dulu, cukup dulu Kalau takut ada konflik horizontal ada tesan dari Pakansi gak? Nokomeng dulu ya, Nokomeng dulu ya Maaf ya, maaf ya Pengacaranya no comment ya Nggak bisa berkomentar apa-apa Lagian apalagi yang mau dikomentari Karena memang sudah jelas bahwa Panjigo Milang ini bersalah Namun yang namanya pengacara ya Tetap akan memberikan hak pembelaan kepada kliennya Itu sudah menjadi hal yang biasa Bahkan Panjigo Milang sebenarnya masih punya hak Melakukan pembelaan nantinya di persidangan Jadi tersangka ini belum akhir dari segalanya Karena masih akan ada persidangan lebih lanjut Yang akan memakan waktu mungkin cukup lama Bahkan Panjigo Milang ini masih punya kemungkinan bisa lolos Atau meringankan beban hukumannya Lu punya duit, lu punya kuasa Saya rasa itu hal yang tidak bisa dipungkiri di era sekarang ya Dimanapun Anda berada bukan cuma di Indonesia Tapi di seluruh negara Dimanapun Anda tinggal, Anda punya uang, Anda punya kuasa Penghakiman yang sesungguhnya Yang tidak akan ada kecurangan di dalamnya Penghakiman dihadapan Allah SWT Tetapi perlu diingat bahwa Allah itu maha pemaaf Apapun dosa kita minta ampun kepada Allah SWT Jangan sampai meninggal dalam keadaan Membawa dosa syirik, dosa kekafiran Karena itu akan membuat kekal di dalam neraka Lanjut lagi bahas Panjigo Milangnya ya Setelah ditetapkan tersangka dan saya libur ya Empat hari tidak mengupload video Ternyata berita-berita miring tentang Panjigo Milang Itu juga masih terus tersebar Bahkan ada rekaman yang beredar di sosial media Diduga itu adalah suara Panjigo Milang Dengan Mbak Kartini Yang mana teman-teman mungkin sudah tahu Mbak Kartini ini Isi percakapannya rada-rada ke arah Saya susah nyebutin ya Isi percakapannya itu rada-rada ke arah yang mesum gitu lah Karena Kartini pengen status ya Betul, paham Tadi-tadi Belumat Belumat Kartini kita indikah banget ya Itu aja Tadi 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 Waktu hubungan itu kita gak ada Masa apa-apa Tapi gak bisa Ada Separa Saya Ada Kanjigo Milang Gak ada Bapak Sudah mau Buka Kapil Jangan pernah menganggap bahwa saya itu Disini terus Sembilang Minat Tidak Dikasih Honor Seperti Kartini Juga Honor itu Wala Wala Astagfirullah Ada percakapan Ciuman lah Buka pakaian lah Apalah itu ya Aduh Minum dulu nih Kok bisa Alhamdulillah Jadi itu sebenarnya videonya panjang teman-teman Sekitar 6 menit lebih Teman-teman bisa simak di channel lain secara fullnya ya Intinya di dalam percakapan itu Seorang Mbak Kartini Meminta Kejelasan status hubungan kepada seorang Sheikh yang ada di dalam video itu tadi Karena Sheikh tersebut dengan Mbak Kartini Kedengerannya ya Tadi rekamannya video itu katanya sudah melakukan ciuman Hubungan intim Buka pakaian Sehingga seorang wanita Yaitu Mbak Kartini Meminta kejelasan nih Kepada seorang Sheikh yang diajak berbicara Seperti yang kita dengarkan tadi rekamannya Namun itu diduga ya Saya tidak menjustice bahwa itu Panji Gumilang Itu diduga Panji Gumilang Sebelum adanya rekaman ini juga sempat viral ya Sebuah video yang diduga itu Panji Gumilang Memasuki sebuah ruangan Dan berbicara dengan seorang yang diduga itu Mbak Kartini Katanya sih Mbak Kartini langsung yang merekam itu videonya Dan disitu ya mereka berduaan gitu lah Bercakap-cakap Dan ada satu percakapan yang cukup Menjadi pertanyaan kita semua Masih belum bisa dong Ini yang bikin saya penasaran teman-teman Belum bisa dong gitu kan Kalimat belum bisa dong Belum bisa apa nih Belum bisa cari gabah Belum bisa Atau yang lainnya Orang-orang yang fanatik buta Seburuk apapun yang dilakukan oleh panutannya Tetap akan didukung Walaupun itu buruk sekali Pasti dia akan mendukungnya Mencari cara bagaimana menutupinya Bagaimana caranya membenarkannya Bawakan dalil ini dan itu Itu namanya mental budak Yang tidak mau keluar dari perbudakannya Saya sebagai sesama muslim mengingatkan Berdirilah di atas kebenaran Siapapun yang salah katakan itu salah Siapapun yang benar katakan itu benar Merdekakan dirimu wahai Kawan-kawanku, saudaraku yang sesama muslim Berdirilah di atas kebenaran Karena keberpihakanmu itu akan dipertanggungjawabkan juga di hadapan Allah Allah sudah perlihatkan ini loh buruk Ini loh gak baik Tapi masih tetap aja ngikutin ke situ Ya itu salah anda sendiri Ketika nantinya Allah memberi azab kepada kalian Semoga pembahasan kali ini bisa membukakan pintu hati Kepada orang-orang yang sudah terlanjur ikut kepada aliran-aliran menyimpang ya Kita ketemu lagi di video berikutnya Maaf jika ada kata yang salah subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax